Selamat malam teman-teman dari jaringan Apotek PHSP yang sudah mendaftar atau yang sedang berpikir untuk mendaftar. Ini sebenarnya pertemuan ketiga. Kalau bagi teman-teman yang walaupun dulu tidak ikut, tapi kan berkali-kali itu tak tekankan, simak sum 1, simak video 2. Bahkan ada juga yang jabri ke saya, jujur jawabnya agak ketus. Karena memang sibuk, enggak ada waktu menjelaskan. Yang ditanya ada di video. Maka saya jawabnya, jangan WA saya sebelum melihat video. Langsung saya mute. Atau kalau enggak saya blokir dulu seharian, nanti saya buka lagi. Melatih Pak ya, melatih untuk kita. Ya, apalagi. Tapi kalau kadang-kadang enggak ada waktu untuk melihat filenya panjang 1 jam, tapi Zoom datang lagi, enggak apa-apa. Jadi nanti Pak Joss akan jelaskan, abis itu buka tanya-jawab, syukur pertanyaan-pertanyaan baru yang sebenarnya belum ada di video sebelumnya. Itu lebih bagus lagi. Oke, pendahuluan dari saya, teman-teman. Mungkin saya sekaligus buat contoh. Contoh yang tidak bagus, tapi juga contoh sekaligus buat bisnisnya. Misalnya teman-teman nanti, waduh saya ini orangnya sibuk, kasih berjalan ini. Itu Pak Joss sibuk juga. Yang penting punya teman yang jelasin timnya dalam hal ini, Pak Joss. Atau kalau enggak, nanti ini rekaman-rekaman ini untuk mudah-mudahan enggak di... Saya sudah rekamannya, saya simpan juga di hard disk saya. Kalau sampai di buang YouTube, karena beberapa pengalaman dengan MLM atau jaringan network yang lain, begitu share. share-nya, share aplikasi. Nah, itu rawan untuk dibuang sama YouTube. Jadi bukan pihak perusahaan, tapi memang YouTube yang membuang karena dianggap mengandung sebenarnya ketika men-share sebuah sistem itu, sebenarnya ada bahayanya. Jadi memang menyangkut hak patent, hak IT dari pihak yang lain. Tapi contoh saya ini orang yang enggak ada waktu buat terima telpon, enggak ada waktu buat menelpon orang lain, cuma di WA, tapi dengan menjelaskan secara narasi tertulis, teman-teman bisa copy-paste. Syukur teman-teman orangnya jauh lebih banyak ada waktu ya. Ditelepon, dipropos, diterangin. Ini coba, di sini ada 6 orang ini kan pasti semuanya belum benar saya telepon. Telepon juga gak kata angkat. Tapi ya bisa juga tuh jalanin gitu ya. Ada berarti ya emang kelebihannya saya mungkin nulisnya bisa lebih runut dengan tanpa telpon pun dijelasin lewat tertulis, step by step, terus bisa daftar. Terus saya juga gak pernah ngejar-ngejar orang, ayo dong kapan, gimana daftar? Karena seolah-olah jadi kayak kepentingan saya. Jadi saya memang kadang membiarkan yang butuh sehat Anda, Anda mau sehat, Anda beli, gak butuh yaudah. Tapi begitu gabung ya kebanyakan sih berkembang. Karena begitu gabung berarti udah tersaring komitmen. Dan sekali lagi, memang kita gak bisa kerja sendiri. Saya temannya banyak, tapi gak telaten jelasin. Saya jurus orang juga orang yang tidak teliti dengan angka. Saya dulu pun bahkan pemilik dari MLM, Iva Dasyat. Tapi begitu jelasin kaki kiri, kanan, segala macam, udah kongsi saya yang jelasin. Saya cari teman aja, kumpuli orang, lu jelasin. Atau saya cari supplier. Kalau cari supplier, saya cepat. Cari buyer, cari supplier. Karena sebelum MLM, dulu saya trending. Saya dulu marketing di Astra Export. Jadi cari supplier ini, cari supplier itu, mau produk ini, produk itu, nah itu cepat. Tapi begitu jelasin, di DNA juga begitu. Begitu jelasin pendaftaran, jalanan sistem, udah saya bilang sama perusahaan. Di perusahaan DNA ada Pak Ian, manajer IT-nya. Pak, aku cariin orang, Bapak jelasin ya. Aku nggak ada waktu perjelasin, tapi kalau mau nyariin 20 pelanggan baru, tiap bulan aku carikan. Akhirnya saya dikasih satu orang untuk menjelaskan. Ini sebagai pendahuluan aja, bahwa nanti juga teman-teman tidak semuanya syukur, nanti akan lahir leader-leader yang akan memang lengkap, bisa jelasin. Tapi kalau nggak sebenarnya dengan tutorial, dengan tulisan, copy paste, aja yang saya ajak teman, hal itu diajak ke orang. Kan sebenarnya nggak ribet-ribet banget ya. Begitu udah ganti nama web, ganti nama ini, ya sudah. Yang betul-betul mengejar jaringan banget, nanti Pak Jos pimpin. Kalau saya itu ya, ngecek kakak bisnis juga, sampai sekarang belum sempet. Pokoknya sih, tau-tau udah banyak aja udah gitu ya, saya banyak kerjaan yang lain. Oke, itu aja dari saya. Langsung saya serahkan ke Pak Jos. Silahkan Pak, apa yang mau disampaikan. Terus nanti teman-teman juga silahkan bertanya, apa yang akan ditanyakan. Nanti biar dijawab semuanya sekalian. Oke, saya serahkan langsung. Silahkan Pak. Oke, selamat malam Pak Jarot. Semangat pagi semua teman-teman. Salam hebat dan sehat luar biasa selalu. Jadi, hari ini saya pakai kacamata. Ini kacamata bukan minus, bukan plus, tapi ini kacamata ion. Yang sudah banyak pada nanya-nanya. Jadi, ini model untuk cowoknya kayak gini. Ada model untuk cewek, ada model untuk remaja. Jadi, ada tiga model. Oke, jadi ini untuk menahan sinar biru dari laptop saya. Dan juga ini, si batangnya ini ada ionnya, jadi lebih memperlancar peredaran darah di sekitar mata. Jadi enteng gitu. Ya, nggak berat gitu, teman-teman. Oke, Pak Jarot, terima kasih. Dan dari Pak Jarot yang sudah sangat sibuk ya, tadi barusan pulang dari Solo ya, bawa mobil sendiri juga. Tapi tetap bugar, tetap sehat ya, karena selalu merawat kondisi tubuhnya. Baik dari makanan, dari pernafasan, dari suplemen, dari olahraganya, olah nafas, wah luar biasa. Saya juga akan mau jadi ini nih, seperti Pak Jarot ini Pak ya, ya karena saya rutin olahraga, saya juga rutin makan-makan produk-produk kesehatan, olah nafas yang saya lagi belajar dengan Pak Jarot juga dari PHS-nya tentunya. Ya, sangat-sangat membantu. Lebih enak tidur, ya yang lainnya lebih enak aja badannya. Terima kasih Pak Jarot dari ilmunya Bapak PHS itu. Baik teman-teman semua, ada di sini ada Pak A.I. Wijaya ini, Pak Adi bukan ya, dari Semarang. Pak A.I. Wijaya ini Adi bukan ya, depannya A tuh ya. Terus ada Ibu Rina Semarang ini, dari grupnya Pak Adi atau bukan? Lalu Pak Ateng, halo sama malam Pak Ateng, tadi sempat kontek-kontekan juga dengan Pak Ateng di Surabaya. Lalu Ibu Lia Tarlia dari mana ini Pak Jarot ya? Ibu Lia. Lalu Ibu Lia dari daerah mana Ibu? Cabang mana nih Pak? Ya, kalau boleh tahu juga silahkan nanti di. Ibu Lia dari mana? Saya di Lia dari daerah Jawa Barat, Pak. Oh, Jawa Barat? Ibu di mana Jawa Baratnya? Ketua dari Cianjur. Oh, Cianjur. Saya di Bandung, Bu. Iya, Pak. Tahu ya Ibu ya di Bandung saya ini ya? Iya, Pak. Jadi Cianjur selamat datang. Kalau itu tinggal nanti bergabung dengan apotek PHS-nya Pak Jarot ya. Baik. Bu Lia diinfokan siapa, Bu? Waktu itu Bu Dokter siapa ya? Ini sama Bu Haji Eiskutianingsi, sama Ibu Dokter itu. Waktu itu ikut seminarnya gitu. Cuman ini baru sekarang nyobain ikut di Jum sini. Oh, jadi dari acaranya Pak Jarot kan? Acaranya, siapa ya? Waktu itu lupa lagi, Pak. PHS kan? Acaranya PHS pastinya ya? Iya. Iya, Pak. Iya. Jadi Cianjur ini, ada Cianjur nih Pak Jarot ini mungkin ya? Bisa akutin? Iya, yang Cianjur belum ada. Bisa. Nah, nanti tinggal kontakkan sama Pak Jarot ya untuk registrasinya ataupun dari Ibu Dokter siapa tuh ya. Jadi link-nya dari mana nih Ibu? Baik. Saya akan hari ini membahas beberapa poin yang lebih simplified lagi, yang inti-intinya. Mungkin untuk teman-teman saya akan mulai juga sampai nanti saya akan di sesi akhir ada beberapa informasi mengenai produk ya. Produk-produk ya. Mungkin tadi saya ada share satu video mengenai demo Super Green Food ya. Apa yang membedakan Super Green Food dengan alga chlorella maupun yang spirulina. Ada buktinya bahwa bisa dua unsur dalam satu Super Green Food. Sudah disimak ya sama teman-teman. Ada di grup ya videonya. Nanti akan menyusul yang lain-lainnya juga. Baik, sekarang saya mulai dulu untuk presentasi mengenai malam ini mengenai bisnis plan untuk bagaimana kita perhitungan-perhitungan bonusnya ya. Dan teman-teman yang mau bertanya, silakan nanti bisa ditanyakan. Nanti mungkin saya kembali ke Pak Jarot dulu sebelumnya. Saya akan mulai dulu. Sudah mulai Pak Jarot? Sudah nampak? Ya, sudah. Sudah ya, oke. Oke, baik. Saya mulai dulu. Jadi ini hari ini mentoring session untuk Apotek PHS ya. Grup Apotek PHS. KKD.id tentunya. Kemudian kita akan masuk kepada persiapan perang. Nah, ini persiapan perang. Kamu kita mau perang nih Pak. Kalau kita bilang. Kalau kita mau bertemu dengan orang, kita mau mengajak mereka untuk sehat, itu sebenarnya war gitu ya. Dalam dunia bisnis, tentunya kita perangnya dalam arti kata dalam dunia bisnis gitu ya. Menghadapi konsumen, menghadapi partner, dan sebagainya. Kita harus siap. Nah, jadi yang saya mau tanyakan ini ada beberapa poin. Pertama, apakah saat pendaftaran, Anda semua sudah mengisi nomor rekening, bank, kemudian NPWP, nomor HP atau WA, dan email. Apakah sudah semua diisi? Boleh di chat ataupun jawab aja, buka aja di mic-nya, sudah-sudah-sudah gitu. Sudah ya semuanya ya? Sudah, Pak Jarot sudah. Kemudian siapa lagi? Pak Ateng? Sudah Pak Ateng ya. Pak AI Wijaya ini Pak Adi bukan ya? Ini ada Pak Sarman juga. Selamat malam Pak Sarman. Dari Bu Hefhera ada sudah ya? Oke, saya yakin semua sudah ya. Jadi karena ini penting sekali, empat poin ini ya. Terus yang kedua, apakah semua sudah buat akun apotek PHS kota mana ya? Apotek PHS Surabaya, Semarang, misalnya Bandung, kemudian nanti Cianjur misalnya ya, kemudian yang lain-lainnya, dan kkd.id. Ya, sudah ya. Kalau yang belum, pastikan nanti Anda mengikuti teks dari Pak Jarot ataupun video sudah ada, nanti ada petunjuk-petunjuknya. Ya, kalau nggak juga narasi dari Pak Jarot sudah ada. Ya, terima kasih nih dari teman-teman sudah menjawab sudah-sudah semua ya. Nah, yang daftar reseller sebelum 21 Agustus, yang belum punya bisnis kit, itu perlu punya bisnis kit seperti gini. Kalau yang sudah daftar dengan paket bis yang Rp2.150.000 otomatis sudah mendapatkan bisnis kit. Tapi bagi yang mendaftar dengan Rp200.000, itu belum punya bisnis kit, kami sarankan membeli bisnis kit di kantor. Ya, di kantor terdekat. Kalau di Surabaya gampang, Semarang gampang, di Jakarta juga gampang, silakan. Kalau nggak, juga bisa pesen melalui KKBisnis ya. Karena di KKDID nggak ada. Di KKDID hanya produk. Tapi penunjang bisnis seperti bisnis kit bisa dibeli di kantor ataupun via KKBisnis Order. Nah, kemudian dari bisnis kit itu yang perlu dipelajari adalah ini nih, brosur Go 1% yang berisi paket-paket hemat, kemudian juga bagi hasil, tambahan untuk menunjang bisnis plan kita. Lalu daftar harga, perhatikan ada daftar harga juga, dan pedoman bisnis. Ada tiga poin itu yang penting diperhatikan. Lalu media sosial KK juga tercantum di situ. Ada Instagram, ada Telegram, dan sebagainya ada alamat-alamatnya. Berapa harga bisnis kit? Oke, berapa harganya? 20 ribu rupiah, Pak. 20 ribu rupiah itu sudah satu kotak itu, sudah lengkap sama daftar harga, go 1%, pedoman bisnis, dan lain-lain. Lengkap semua di situ ada. Ini 20 ribu rupiah, itu bisa dibeli di KKBisnis maupun mampir ke kantor, sekalian tahu alamat kantornya, gudangnya, langsung bisa beli di sana. Begitu ya Bapak Ibu untuk persiapan nih. Jadi ini empat poin ini sangat penting. Pengisian data-data, kalau misalnya NPWP belum terisi, segera update di KKBisnis menu akun. Menu akun daftar NPWP. Menu akun daftar NPWP, karena NPWP itu sangat penting. Nanti saya mau jelaskan setelah ini. Jadi kenapa NPWP sangat penting? Ini Pak Bu. Jadi kalau NPWP Bapak isi sama tidak daftar NPWP, ini bedanya. Kalau Bapak Ibu nanti terima cashback ataupun bonus dari KK senilai 1 juta rupiah, kalau yang punya NPWP 0 potongan pajaknya. Tapi kalau yang non-NPWP 30 ribu alias 3% dari bonus Anda berapapun, ataupun komisi Anda berapapun, itu semua dikenakan pajak 3% dari komisinya. Mau 100 ribu, mau 1 juta, semua pokoknya 3%. Tapi kalau NPWP diisi, baru mulai 9 juta ke atas. Artinya mulai 10 juta. Jadi Bapak Ibu bisa lihat dari komisi yang 1 juta sampai 9 juta, itu kalau punya NPWP masih potongan pajaknya 0. tetapi kalau yang non-NPWP 3% langsung. Lumayan kan? Orang Jawa bilang eman-eman. 300 ribu itu loh. Atau 270 ribu bisa beli produk yang lain. Jadi pastikan teman-teman isi ya NPWP. Di sini siapa yang belum mengisi NPWP? Boleh? Yang belum saja. Yang sudah, nggak usah chat, coba tolong chat yang belum daftar NPWP pada saat pendaftaran. ada nggak? Saya tunggu. Chatting. Coba saya lihat di kolom chat. Oke ya, jadi belum ada ya. Semuanya udah nggak ada yang chat. Artinya semua udah isi ya. Oke. Bapak Ibu pastikan mengisi NPWP dan kalau 10 juta juga komisinya itu baru kena 25 ribu rupiah potongan PPH 21-nya. Tapi kalau nggak ada NPWP belum daftar kena potongannya 300 ribu. Jadi Bapak Ibu terimanya 9 juta 700. Nggak utuh 10 juta. Begitu. Oke. Cukup jelas ya Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah, sekarang kita mau membahas mengenai apa sih kalau saya menjadi seorang pemilik apotek PHS ini apa sih keuntungannya. Apa sih keuntungannya. Saya mau bahas ya. Ini saya akan pindahkan dulu sebelum ini kita akan mulai dengan format yang berbeda aja deh. Sebentar. biar nanti satu-satu persatu keluarnya. sekarang masuk lagi slideshow Sudah cukup jelas? Ini sekarang kita akan bahas keuntungan sebagai pemilik apotek PHS kkd.id ya teman-teman. Nah, yang pertama adalah setiap pembelian dari konsumen di dalam website apotek PHS Anda maka Anda akan mendapatkan keuntungannya ini saya rangkumkan. Pertama adalah 10% kali omset itu komisi Anda 10% kali omset rupiah. Jadi kalau ada yang belanja misalnya 1 juta Anda akan terima 100 ribu. Nah, itu akan ditransfer di tanggal 10 di bulan depannya. Nanti setiap tanggal 8 bisa lihat perinciannya di KK bisnis. Menunya bonus. Menu bonus. Kemudian kedua selain daripada 10% komisi dari omset rupiah Anda akan terima namanya performance bonus. nanti akan ada perinciannya namanya performance bonus di lampiran bonusnya. Perincian bonus yaitu besarnya adalah PBV personal bonus value dikalikan rate percent Anda. Rate percent Anda. Kemudian ketiga Anda akan mendapatkan akumulasi PV point value dari produk yang dibeli untuk meningkatkan rate percent Anda. ini bagi kalau yang baru bergabung mungkin kalau melihat rate percentnya apa sih nanti kita akan bahas setelah slide ini. Ini adalah setiap konsumen yang belanja di website Anda. Selain 10% omset rupiah dapat lagi dari BV bonus value. Lalu rate Anda juga akan makin naik kalau makin banyak yang belanja. Kedua kalau Anda sponsor Anda sponsoring partner partner baru kalau Anda yang join dengan paketnya reseller yang 200 ribu maka setiap sponsor paket reseller lagi Anda akan mendapatkan keuntungan sebagai berikut. Jadi kalau Anda join dengan paket 200 ribu Anda hanya bisa sponsor yang 200 ribu. Nggak bisa sponsor yang 2.150.000 karena kalau itu Anda nggak dapatkan komisi. Jadi kalau mau paling lengkap ya udah langsung join 2.150.000 nah ini kalau hanya Anda join paket reseller yang 200 ribu maka Anda sponsor lagi juga yang 200 ribu. Apa keuntungannya dapat 30 ribu komisi 30 ribu rupiah per paket. Jadi kalau ada 10 orang yang join dengan paket reseller yang 200 ribu Anda akan terima 10 kali 30 ribu 300 ribu. Langsung dihitung dalam satu bulan ada berapa orang yang bergabung pokoknya 30 ribu per paket reseller. kemudian akumulasi PV juga nambah karena paket reseller itu punya 20 ribu PV. Jadi kalau ada 10 orang bergabung artinya 200 ribu PV tambahan untuk Anda menaikkan rate persen Anda. Karena rate persen Anda akan terakumulasi terus sampai ke 15%. Nah jadi catatan di bawah ini Anda yang join dengan paket reseller tidak bisa mensponsor paket bis kecuali Anda upgrade dulu membeli paket bis lagi. Jadi harus keluar dua kali kan? Keluar 200 ribu tambah lagi 2.150.000 lagi jadi 2.350.000 Kalau saran kami saya dengan Pak Jarot lebih baik kalau Pak Jarot juga gabung langsung ke paket bisnis Pak Ateng juga seperti itu Pak Hakim dan beberapa yang lain teman-teman yang lain juga ada yang gabung dengan paket bis langsung dari Jakarta kalau tidak salah juga ada Absolute Living dan sebagainya nah ini lebih praktis karena sudah langsung mendapatkan semua fasilitas nah yang join dengan paket bisnis yaitu paket 2.150.000 maka setiap sponsor partner bisnis baik reseller maupun bis maka Anda dapat keuntungan adalah 30.000 per paket reseller pasti itu dapat juga kemudian 250.000 per paket bisnya dan ini satu lagi tambahan ini yang luar biasa yaitu bonus 500.000 rupiah setiap kelipatan 2 paket bis jadi kalau ada 2 paket bis yang bergabung dengan Anda partner yang membuka apotek PHS lagi cabang di bawahnya Anda maka Anda selain dapat 250.000 dikali 2 dapat lagi tambahan 500.000 jadi secara singkatnya setiap 2 paket bis Anda dapat komisi sponsornya 1 juta rupiah kenapa 1 juta 250 dikali 2 500 ditambah 500.000 untuk kelipatan 2 pak kalau saya sponsor 6 3 juta sponsor 10 5 juta sponsor 18 15 juta wah dari mana nanti saya jelaskan itu ada paket travel reward namanya jadi inilah intinya setiap kelipatan 2 paket bis 1 juta rupiah nah dari sini kemudian otomatis akumulasi PV juga akan naik terus jadi selain kalau paket reseller kan 20.000 PV-nya itu juga menambah rate Anda atau paket bis itu ada yang 120 140 ada yang 200 PV-nya nah PV 200.000 itu apa yang paling besar KK Life Force ini paket kalung yang 2 bis KK Life Force itu paket bis PV-nya 200.000 itu yang paling tingginya lalu yang lain ada yang 140.000 ada yang 120.000 tergantung paket produknya apa itu yang untuk kombinasi kesehatan produk-produk yang suplemen yang dimakan tapi kalau yang KK Life Force ini 200.000 satu paket bisnya ya oke nah selain keuntungannya dari komisi sponsor tadi ya keuntungan yang 10% tadi dari setiap konsumen kemudian dari sponsor itu dari konsumen yang belanja nah ini konsumen yang bergabung ataupun teman Anda yang bergabung membuka apotek PHS dapat komisi sponsor namanya lalu satu lagi ada performance bonus yang tadi saya sampaikan ya dari BV bonus value nah bonus value adalah besarnya adalah PV ditambah 15% jadi kalau PV produk itu 100.000 maka BV-nya 115.000 gitu kalau PV-nya 1 juta artinya 1.150.000 pokoknya tambah 15% aja ya antara PV dengan BV nah BV itulah yang akan dihitung dengan rate percent Anda semua dari pembelian pribadi atau konsumen yang belanja ya dari KKDID Anda maka ini dapat bonus rupiahnya adalah rate percent Anda dikalikan dengan personal bonus value PBV kalau dari belanja pribadi kalau Anda sendiri belanja kan masuknya ke PPV nah PPV kan nanti ada PBV-nya kan tambah 15% atau konsumen yang belanja melalui KKDID jadi bukan bukan member ya jadi itu adalah pelanggan pelanggan di toko apotik PHS KKDID Anda maka Anda akan dapatkan rate percent Anda dikalikan dengan PBV-nya lalu dari omset mitra nah ini dapat lagi nih kalau Anda punya cabang apotik PHS di kota Anda misalnya apotik PHS Surabaya punya cabang lagi Surabaya Barat Surabaya Timur Surabaya di Gubeng dan sebagainya kalau itu bergabung dalam grup Anda maka Anda akan dapat lagi royalti atau bagi hasil dari mitra masing-masing yaitu dengan cara rate percent Anda dikurangi rate percent mitra dikali dengan personal group BGBV-nya mitra jadi misalnya di Pak Ateng Pak Ateng kan di Surabaya sudah punya satu cabang Pak Tio Pak Tio misalnya ada PBV-nya berapa Anda tinggal rate Bapak sekarang Pak Ateng sudah naik selamat Pak Ateng sudah naik dari 8% untuk rate percentnya dikurangi dengan rate percent mitra yang 3% jadi Bapak punya selisih 5% dikali dengan PGBV-nya mitra Bapak yaitu Pak Tio itu berapa misalnya PGBV-nya 300 ribu kalikan 5% ataupun 1 juta kalikan 5% atau 2 juta kalikan dengan selisihnya persentase rate percentnya Anda dengan mitra jadi performance bonus itu dihitung dari dua satu dari pribadi Anda belanja atau dari konsumen yang beli di akutik PHS Anda webnya atau dari mitra yang kedua adalah dapat dari mitra juga selisih persentase rate persentase Anda dikali dengan BV-nya grup BV-grupnya mitra Anda ini adalah keuntungan pemilik akutik PHS yang keempat ada lagi nah ini sekarang sebelum masuk yang kelima adalah ini dia rate percentnya ini Bapak Ibu yang sebelah kiri ini yang sebelah kiri ini 3 5 8 11 15 ini adalah rate persentase Anda akumulasi sampai 15% nah jadi kalau PGPV ini bukan BV PGPV kalau PV untuk menentukan peringkat atau rate persentase Anda tapi kalau BV untuk menghitung kalikan bonusnya itu tambah 15% dari PV dikaitung dengan rate persentase jadi kalau PGPV PV group Anda mencapai 200 ribu antara 200 ribu sampai 500 ribu Anda terima rate Anda 3% begitu sampai 500 ribu Anda naik ke 5% kalau sampai 1 juta PGPV 8% kemudian kalau naik lagi 2 juta PV group itu 11% kalau sampai 3 juta 15% dan ini akumulasi terus sejak Anda bergabung sampai nanti mencapai peringkat-peringkat ini ada yang mungkin dalam seminggu ada yang dalam 2 minggu ada yang dalam sebulan ada dalam 2 bulan terserah pokoknya terakumulasi terus tetapi setiap bulan reset untuk PPV PGPV yang akan naik terus itu GPV group PV-nya meningkat terus contoh bulan ini capai 200 ribu PGPV nanti bulan depan di reset 0 tapi GPV-nya tetap 200 ribu ada lagi belanja 300 ribu di bulan depan jadi kan total GPV-nya jadi 500 ribu Anda akan naik persentasinya jadi 5% kemudian bulan depannya lagi nambah lagi 500 ribu PV group nah jadi 500-1 juta PGPV akumulasinya naik lagi 8% jadi naik terus dan nggak pernah turun jadi kalau Bapak Ibu sudah mencapai posisi 8% atau 11% ataupun berapa persen sampai 15% itu kalau di bulan berikutnya Bapak tidak mencapai yang tercantum disini no problem tetap Bapak nggak akan turun lagi persentase rate-nya jadi kalau sudah mencapai rate 15% ya sudah aman sudah nggak akan turun lagi meskipun di bulan yang bersangkutan tidak mencapai 3 juta PV nah 3 juta PV-nya kan bisa akumulasi kalau yang 21% itu 5 juta PGPV atau PV group itu adalah namanya bonus prestasi bonus prestasi itu prestasi bulanan jadi kalau sebulan ini mencapai 5 juta PV group Anda qualified 21% tapi kalau nggak mencapai Anda akan kembali ke peringkat tertinggi akumulasi yaitu 15% ini ya Bapak Ibu ini yang rate persen rate persen itu ini yang akan dikalikan dengan PBV Anda maupun PGPV nitra Anda kita belum bicara yang sebelah kanan bicara dulu yang sebelah kiri ini uang besar di sini ini yang uang besar pensiun kita di sini pasif income yang besar sekali kalau yang ini selisih dari belanja kita dengan belanja mitra ataupun cashback kita boleh bilang kalau nanti yang belum jelas silahkan ditanyakan catat saja dan satu syarat di bawah yang hijau untuk mendapatkan cashback ataupun komisi dari BV Anda harus punya minimal 100 ribu PPV PPV pribadi 100 ribu ini kurang lebihnya 300 ribuan rupiah 350 ribuan sampai 700 ribuan kalau dirupiahkan jadi ini adalah syarat untuk Anda mendapatkan bonus ataupun komisi lagi dari Anda punya BV Anda punya BV pribadi tadi apapun dari grup itu syaratnya adalah mesti mempunyai 100 ribu PV pribadi minimal yaitu dengan Anda belanja kebutuhan saja jadi Anda belanja kebutuhan untuk dipakai sekeluarga ataupun Anda bisa jual ke konsumen Anda jadi bisa menjual itu tidak harus dari web saja kalau ada yang ketemu langsung one on one misalnya ketemu teman pas kita lagi meeting kita lagi ketemu dimana lagi main atau apa sambil ngobrol eh aku pakai ini produk super green food kamu udah tahu belum sambil ngobrol santai mungkin dia mau beli langsung bisa diproseskan pembeliannya jadi nggak harus selalu melalui online web tapi bisa juga melalui offline teman-teman saat kita ketemu dengan teman-teman ataupun relasi-relasi kita keluarga lagi kumpul-kumpul bisa ngobrol bisa jelaskan sedikit bisa demo super green food dan sebagainya jadi itu bisa meningkatkan PV pribadi Anda yang 100 ribu tadi jadi bisa dikonsumsi sendiri ataupun dijual begitu ya teman-teman oke nah sekarang saya lanjut untuk keuntungan pemilik apotek PHS KKDD yang kelima yaitu dapat travel reward ke luar negeri wah jadi kalau tadi itu bonus ataupun komisi dalam bentuk rupiah di transfer ke rekening Anda setiap tanggal 10 bulan depan dan Anda bisa ngintip berapa sih nilainya berapa sih perinciannya gimana perinciannya di tanggal 8 tanggal 8 di KKBisnis menu bonus Anda tinggal klik itu nanti ada grafik batang 3 bulan terakhir bagaimana perkembangan bonus Anda lalu bisa di klik lagi si batang-batangnya itu nanti muncul untuk lihat perinciannya jadi kalau teman-teman nanti yang sudah bisa mau ngecek bonus bulan depan silahkan nanti bisa kontak-kontakan di dalam grup nanti saya bantu jelaskan selain dari bonus rupiah ada travel reward ke luar negeri karena KK ini mendapatkan rekor muri teman-teman rekor muri itu untuk sebagai salah satu bukan salah satu satu-satunya perusahaan direct selling di Indonesia yang paling banyak memberangkatkan mitra-mitra bisnisnya ke luar negeri nah puji Tuhan Alhamdulillah saya bersama keluarga saya dengan istri saya sudah keliling lima benua dari KK Indonesia ini melalui program travel rewardnya ini dari kelima benua dari Afrika sudah Amerika sudah Asia semua banyak keliling Australia maupun apa tadi yang belum Amerika Australia Eropa Asia Afrika sudah lengkap semua lima benua dari travel reward ini gratis jadi itu sudah ditanggung semua oleh perusahaan dan ada program LITO ada program RITO ada beberapa programnya banyak sekali satu tahun rata-rata dua kali rata-rata dua kali untuk traveling saya di lima benua itu bisa sudah lebih dari 40 hampir 50 negara berkunjung secara gratis dulu saya senangnya emang saya senangnya traveling tapi dulu pikir-pikir kalau keliling dunia itu berapa miliar harus keliling semua tetapi puji Tuhan Alhamdulillah dari program-program KK kita bisa dapatkan travel reward ketentuannya pun sangat ringan sekarang ini berbeda sekali dengan zaman dulu yaitu syaratnya ini ketentuannya peringkat minimal harus 15% rate-nya jadi kalau Anda yang mau mempunyai mulai ngumpulkan point travel reward itu harus peringkatnya minimal 15% dulu kalau yang sekarang masih 3% 8% 3% 5% 8% terus kan nanti terakumulasi terus dan itu minimal harus 15% Pak Jarot sudah selamat Pak Jarot kemudian tiap bulan PPV harus minimal 100 ribu Pak Jarot ini sudah mencapai 15% Pak Jarot Pak Jarot Pak Jarot cuma hanya bales-bales itu WA udah sampai 15% Pak Jarot luar biasa hanya ngajarin orang enak juga bisnis ini langsung tiba-tiba langsung naik tiba-tiba proses itu terjadi sudah by system semua dan saya kasih report aja ke Pak Jarot saya cuma kasih pantau lalu saya kirim ke Pak Jarot selamat Pak Jarot ini 15% dan sudah mulai muncul travel reward betul ya Pak sudah saya kirim jadi syaratnya ini untuk bisa memumpulkan travel reward peringkat harus ke 15% lalu setiap bulannya PV pribadi 100 ribu kurang lebih 350 ribu sampai 600 ribu 70 ribu tergantung produknya ada yang 100 ribu dengan 350 ribu sudah cukup untuk krim perawatan kulit dan sebagainya silahkan lihat didaktan harga jadi kalau mau melihat produk apa sih yang nilainya 100 ribu itu mencapai lihatlah di daftar harga itu masing-masing ada produk apa harga berapa PV berapa jadi Bapak Ibu tinggal ngitung-ngitung kayak kemarin Pak Ateng Pak Ateng 5% mau mencapai ke 8% kurang cuma 82 ribu ya Pak Ateng kalau nggak salah apa 92 ribu 92 ribu PV nah Pak Ateng lihat-lihat dari daftar harga pilih yang mana silahkan sudah langsung beres 1 juta PV lebih jadi sudah otomatis dia berubah sendiri by system ya rate-nya nah jadi kayak gini ya peringkat minimal rate-nya harus 15% PV pribadi 100 ribu dan PV group PV group 1 juta baru point reward nanti travel reward itu akan terkumpul terakumulasi ke Anda bagaimana kalau nggak mencapai secara by system dia akan naik kepada yang 15% terdekat yang memenuhi syarat ini jadi Bapak Ibu yang mulai mengumpulkan point reward karena setiap paket-paket kita tuh ada point reward-nya kalau Anda tidak memenuhi syarat ini maka si travel reward ini akan naik poinnya kepada yang mencapai ini yang terdekat yang terdekat ya jadi dia akan mencari yang terdekat yang memenuhi syarat ini dia akan naik ke situ si travel reward poinnya nah kemudian syarat berikutnya adalah selain peringkat tadi dengan PV dan PV Group harus punya 9 point RITO nah itu setiap itu ada point RITO itu point travel ya sampai akhir September ini harus punya 9 PM 9 point RITO ya Pak, aku kok belum bisa lihat point RITO karena belum sampai 1 juta nah kalau kayak Pak Ateng nih nah Pak Ateng sudah PGPV 1 juta nanti ada situ point RITO-nya Pak bisa terlihat di data Anda saya belum cek yang Pak Ateng berapa ya silahkan Bapak lihat dari omset laporan omset Bapak tinggal klik ada point RITO nah point RITO adalah travel reward kalau sudah mencapai PV Group 1 juta PV pribadi Pak Ateng sudah lebih dari 100 kan sudah sampai 700 ribuan ya nah jadi itu sampai September akhir tanggal 27 September harus ada 9 point RITO oke itu nilainya sudah 3 juta rupiah tapi belum jadi satu tiket lalu kita tambahkan lagi di periode kedua yaitu Oktober November Desember 3 bulan ya ini programnya per 3 bulan teman-teman Juli Agustus September ya itu 9 point Oktober November Desember 9 point 18 point RITO langsung itu sudah satu tiket Bangkok nah kita akan ke Bangkok nih kenapa ke Bangkok karena itu nanti perayaan silver anniversary-nya keke Indonesia 25 tahun di Bangkok di kantor pusatnya keke yaitu di keke internasional di Bangkok ya di Thailand nanti kita perayaan di Bangkok di Hotel Berkeley ya Hotel Bintang 5-nya di ballroomnya kemudian nanti kita bisa jalan-jalan juga bukan hanya ikut perayaan jalan-jalan juga dan juga nanti bisa ke kantor pusat keke internasional bertemu dengan chairman keke internasional nanti Pak Jarod ikut ya pastikan ya Pak Jarod bawa tim apotek PHS ini loh Pak masing-masing dapet satu orang jatahnya Pak ya iya Pak enggak tergantung Pak kalau Bapak capainya kan 18 poin satu tiket kalau Bapak 36 poin Bapak dapet dua tiket kan pokoknya 18 itu kelipatan 18 aja oke oke ada yang dapet 10 tiket Pak jadi kalau dapetnya Pak 10 tiket aku cuma pake satu enggak apa-apa 9 tiketnya di refund 6 juta jadi kalau jadi tidak ada limit di KK itu Bapak Ibu jangan dibatet oh cuma batet satu tiket no kan udah ada hitungannya 18 poin rito satu tiket kalau sampai Desember Bapak bisa 54 poin rito tiga tiket kan nah tiga tiket mau dipake sendiri boleh satu berangkat duanya diuangkan dengan nilai 6 juta rupiah cash per tiketnya itu 6 juta rupiah nilainya tapi satu dipake sisanya di refund dalam bentuk tunai bisa ya ada yang gak bisa loh perusahaan lain itu harus dipake kalau gak dipake hangus betul gak Pak Pak Jarot betul gak Pak ya benar gitu kan Pak ya kalau di KK enggak Pak Bapak dapet dua tiket pokoknya satu tiket ke atas lebihnya bisa di refund dengan full refund kemarin saya ini barusan menang tiket ke Bali saya dapet empat istri saya dapet satu anak saya dapet satu nah saya kan keluarga bertiga saya sendiri dapet empat gitu ya akhirnya yang tiga saya bagi-bagi ke anak buah yang tidak menang tapi ini tidak boleh karena gak boleh diuangkan tapi mengajak downline yang belum memenuhi syarat kita kasih anak buah tiga gitu ya kalau disini enggak Pak bisa dicairkan tunai bisa bertanggung saku ya betul jadi Bapak bisa cairkan tunai bisa untuk yang lain kan digunakan gitu loh dari sini Pak pakai satu nanti dia bangun berumah ini oh ini ruangan tamu dari tiket yang keberapa nanti ruangan gerasi dari tiket keberapa kayak gitu loh Pak ada yang macam-macam kayak gitu nah jadi gak ini sistemnya kayak gini simple sekali Bapak Ibu lihat ya disini sembilan poin lito terus di bawah ini bagaimana cara mengumpulkan poin lito yang banyak nah ini bagaimana caranya nih kan tadi sudah jelas ya delapan belas poin lito satu tiket dibagi dua tahap sembilan poin lito tiga bulan pertama Juli Agustus September berakhir September besok lalu Oktober November Desember sembilan lagi itu satu tiket sembilan sembilan tapi kan gak harus sembilan ada yang sudah capai tiga puluh enam Pak dalam tiga bulan ini gitu artinya udah punya dua tiket dalam tiga bulan gitu bebas ya pokoknya kelipatan delapan belas poin lito caranya gimana untuk mengumpulkan PR yang banyak poin lito tuh pertama adalah sponsor paket bis karena setiap paket bis satu paket bis satu poin lito nah jadi coba dihitung artinya kalau delapan belas paket bis ya eh ya delapan belas paket bis artinya delapan belas poin lito teman-teman betul kan coba delapan belas dikali dua juta 150 itu nilainya berapa sih 36 juta tambah 37-38 juta lah dapet Bangkok loh enam juta nilainya di luar bonus atau komisi sponsor yang tadi saya bilang sponsor delapan belas orang dapetnya lima belas juta loh kan harusnya cuma sembilan juta pak iya kan ada enam jutanya ini dari tiket ini nah kayak gitu jadi sponsor delapan belas paket bis bis dalam periode ini maka bapak ibu dapetnya bukan sembilan juta saja kan setiap dua paket bis kan satu juta kalau delapan belas paket bis kan sembilan juta komisi dari sponsornya tapi karena sudah mencapai poin returnnya delapan belas maka bapak ibu capailah satu tiket senilai enam juta rupiah jadi sebenarnya delapan belas paket itu lima belas juta sembilan juta cash enam jutanya adalah tiket reward travel tapi harus ada syaratnya ini peringkat harus 15% tiap bulan pv harus 100 ribu dan grup pv-nya harus minimal satu juta cukup jelas teman-teman jadi yang pertama adalah sponsor paket bis itu satu paket satu poin travel kemudian yang kedua ada paket hemat nah jadi bukan hanya sponsor orang baru dari member-member yang belanja member-member grup kita yang belanja paket hemat anda pun akan mendapatkan asal syaratnya ini tercapai 15% tadi lalu pv pribadi 100 ribu dan pv grup 1 juta maka dari grup anda akan terkumpul mereka punya poin returnnya naik ke anda semua kalau mereka belanja paket hemat yang besar PR-nya maka otomatis ke anda naik nah contohnya ada satu paket hemat yang satu paket satu poin rito yaitu paket hemat kekelaifos yang rose gold rose gold warnanya rose gold kekelaifos liontin ini satu paket itu dua piece dapat satu poin rito ini gambarnya ini gambar paket kalungnya bagus banget cantik estetikanya juga keren banget ini kristalnya semua dari kubik sirkonia yang terbaik saya pakai 10 tahun aja tetap bersinar nah jadi ini tapi dia bodinya kalau yang saya punya ini stainless tapi ini juga stainless tapi dilapis dengan gold ini bukan asli emas loh Bapak Ibu ya harganya gak jadi segini ini kan dilapis emas dan tahan lama asal jangan kena dengan parfum parfum begitu jadi harga normal 1.700.000 satunya satu piece lihat di daftar harga silahkan di daftar harga Anda boleh lihat harga area 1 1.700.000 kalau member KK 10% diskon kan jadi diskon 170.000 jadi jatuhnya 1.530.000 satu tapi ini dua piece jadi 2.250.000 dua loh ya dan satu paket ini satu poin rito PV-nya 500.000 wih gede banget nih PV-nya 500.000 jadi 1 banding 4 ya jadi ini kalau Bapak Ibu lihat perbandingannya ini paling besar jadi paket hemat KK Life Force Ross Gold ini dua piece 2.250.000 net harganya tercantung 2.500.000 kan masih diskon 10% untuk para member jadi 2.250.000 net dapat dua piece lalu Anda bisa infokan ini ke teman-teman ya ataupun ke relasi Anda yang memang mau beli silahkan Anda boleh fokus di sini jadi paket bis dan paket hemat KK Life Force Ross Gold masing-masing itu satu paket satu poin rito jadi boleh dikombinasikan cuman kalau yang ini tidak ada bonus yang kelipatan dua paket itu dapat 1 juta itu enggak ada itu kan ini untuk para member kalau paket bis itu ada setiap dua paket bis 1 juta kalau ini ya dapat PV-nya itu 500.000 ya dan juga poin ritonya 1 cukup jelas teman-teman ya kalau cowok bagusnya itu yang kotak-kotak gini yang kotak kalau cewek bisa pilih yang ini yang bulat yang oval yang love ada yang ada black juga boleh jadi ini bagus banget termasuk dengan rantainya jadi sudah dikasih dengan rantainya juga dari bahan stainless tapi dilapis dengan emas jangan kena parfum-parfum aja intinya oke ini paket hemat jadi ngumpulkan dua cara paket bis dan paket hemat paket hemat juga macam-macam kalau bapak ibu lihat di go 1% itu nanti ada yang kolom merahnya itu PR-PR-PR bapak lihat itu disitu di brosur go 1% buka paket hemat ya itu akan nampak disitu ada masing-masing paket itu ada PR-nya nah PR adalah travel reward point rito rito adalah regional incentive tour rito regional incentive tour PR itu point rito jadi ada yang point rito nya 0, sekian 0,5 ada yang 0,2 ada yang 0,7 nah ini yang bulat 1 itu paket hemat rosto kalau bis langsung 1 kalau reseller maaf gak ada udah gak ada budget lagi ya begitu ya cukup jelas nah ini ada kabar gembira ada satu program khusus kalau dalam 1 bulan kalau dalam 1 bulan bisa langsung 18 paket bis tidak ada syarat jadi gak harus menunggu 15% peringkatnya kemudian 100 ribu PV 1 juta itu gak dia langsung kalau dalam 1 bulan bisa 18 paket bis paket apa saja ya mau keke life force mau kesehatan super green food raw meal dan sebagainya pokoknya ada 18 paket bis dalam 1 bulan 28 ke 27 walaupun belum 15% akan diperhitungkan 1 tiket rito senilai 6 juta nah ini kabar gembira ya jadi sampai Desember nih programnya kemarin rencananya mau di stop tetapi ini diperpanjang lagi oleh perusahaan sampai Desember ada misalnya nih Pak Ateng wah saya bisa 18 orang sponsor dalam 1 bulan ya September ini langsung Bapak dapat 1 tiket tanpa harus ada syarat-syarat Pak Ateng baru 8% gak apa-apa ini kan sudah ada ketentuannya asal 18-nya dalam 1 bulan kan ini program kan yang tadi saya bilang ada periodenya 3 bulan tuh Oktober, November, Desember misalnya nanti di periode kedua Oktober, November, Desember Bapak bisa dapat 18 lagi yaudah 2 tiket gitu ya saya dapat 36 pak selamat 2 tiket artinya 3 tiket dengan yang periode sekarang bebas ada yang capai sampai 10 tiket bahkan lebih pak ya ini rekornya saling terus dipatahkan gitu ya karena saking gampangnya karena cuma hanya 2 juta x 18 selesai bayangkan ada yang harus ke Bangkok itu mesti harus omsetnya 200 juta 300 juta baru pergi ke Bangkok biasanya rata-rata antara 3% sampai 5% dari omset batasnya ya jadi kalau kayaknya Bapak Ibu hitung sendiri 18 paket x 2 juta 150 juta cuma 30 sekian juta gak nyampe 40 juta kan itu sudah dapat senilai 6 juta nah tinggal dihitung ya teman-teman ya cukup jelas ya jadi ini kalau langsung 18 paket dalam sebulan boleh langsung gak pakai peringkat lagi saya baru 3% pak gak masalah pokoknya begitu join bisa 18 paket langsung dapet ikat jelas ya teman-teman ya saya 0% gak apa-apa langsung bisa asal 18 paket ya jelas ya Bapak Ibu oke nah ini saya mau ditampaikan disini dengan yang tadi paket hemat rosgol nah kalau paket hemat rosgol kan tadi sudah dijelaskan 1 paket 1 point retail dan PV-nya 500 ribu kalau Bapak Ibu dalam 1 bulan ada 10 member beli paket hemat rosgol artinya 10 dikali 500 ribu sudah 5 juta PV Bapak Ibu sudah langsung naik kepada bonus prestasi yang 21% tadi ya nah berapa bonusnya pak berapa komisinya kalau saya mencapai 21% ya dari paket hemat rosgol ini yang gede banget PV-nya nah jadi 10 orang saja yang membeli paket ini Bapak Ibu sudah langsung 21% ini hitungannya jadi komisi seorang 21% adalah dapat 6% dari omset rupiah nah ini yang luar biasa bukan hanya dari BV dari BV tetap dapat ya dan dari rupiah nah dari BV eh dari rupiah kan ini 6% nilainya langsung sudah diset 6% kali nilai rupiah berapa rupiah kan tadi harganya 2.250.000 dikali 10 kan omsetnya 22.500.000 kan jadi omset yang dihitung setelah diskon 10% ya teman-teman bukan harga sebelum diskon kan kalau sebelum diskon 25.000.000 kan masih ada 10% jadi bersih yang diterima oleh perusahaan adalah 22.500.000 maka Bapak Ibu mendapat 6% dari rupiah yaitu senilai 1.350.000 itu ditransfer bulan depan tanggal 10 plus dari BV ya kan tetap itu hitungan sudah biasa kan dari BV yaitu 21% langsung dikali rate Anda 21% dikali dengan BV-nya kan 5 juta eh PV-nya kan 5 juta jadi BV-nya kan tambah 15% jadi 5.750.000 BV kalau PV 5 juta kan tambah 15% jadi 5.750.000 nilainya 1,2 juta jadi Bapak Ibu akan terima transferan 2.500.000 tapi Bapak Ibu punya 10 poin rito langsung nah punya tabungan 10 poin rito target kan 18 ini sudah punya 10 poin rito langsung dan kalau kita bagi 6 juta rupiah 18 poin 1 poin rito itu nilainya 333.000 1 poin rito ya kan kan tadi sudah dihitung 18 poin rito dapat 1 tiket senilai 6 juta kan nah kita balik 6 juta dibagi 18 kan 333.000 teman-teman jadi kalau punya 10 poin rito Bapak Ibu setara dengan 3 juta 300 cuma ini bukan bentuk tunai Bapak Ibu ditabung diakumosi selama program 3 bulan cukup jelas nah kayak gitu jadi total nilai uang diterima sebenarnya 5,9 hampir tapi yang ditransfernya 2,5 kemudian kalau jual ke konsumen yang non-member maka harganya kan 2,5 ya Bapak Ibu masih punya keuntungan lagi 10% yaitu 250 ribu tapi kalau ini anggap semua member aja yang beli ya ini dia 5,89 Bapak Ibu terima di transfernya 2,5 juta tabungannya 3,3 juta dalam bentuk poin rito oke cukup jelas kemudian kita lanjut nah pak kalau saya semua sponsor dalam 1-2 paket bis tapi mau 5 juta PV 5 juta PV-nya 21% dari sponsor semua ya 25 paket tapi paketnya paket yang kalung KK Life Force kalau paket kalung KK Life Force kan 200 ribu PV-nya ya poin rito-nya 1 jadi kalau 25 paket dalam 1 bulan ini ada soalnya kenapa dikeluarkan seperti ini karena ada orang yang bisa capai 25 paket dalam 1 bulan sponsor hampir tiap hari 1 paket kan 30 hari nah 30 hari dia pokoknya targetnya dia setiap hari 1 paket aja nah dia dari pagi sampai sore ketemu temen ke apa sharing mau offline mau online dia kirim informasi segala macem ada yang join setiap hari 1 aja 25 tercapai dalam 1 bulan ini hasilnya ini di luar tiket 16.675.000 dari mana perinciannya kalau di KK itu bisa dihitung semua transparan bisa dihitung dari mana 16 juta oh dari yang sponsor 25 paket Bapak Ibu 12.250.000 kan 25 kalau 26 langsung langsung bulat ini kan dia ganjil kan 25 harusnya 26 karena kan mau pas 5 juta PV jadi 12.250.000 itu untuk tunjangan dari komisi dari sponsornya lalu ada manager level up itu adalah dari perhitungan ini ya 3.25.000 dari omsetnya karena omsetnya berapa ini omset rupiah kan 6% 6% dikali omset rupiah 25 paket x 2.150.000 itu 50 jutaan lebih nah jadi kalau 50 juta lebih dikali 6% 3.225.000 jatuhnya itu dari yang nilai 6% lalu dari yang BV 1,2 jadi Bapak Ibu terima bonus itu yang ditransfer ke rekening di luar tiket di luar tiket ini tiketnya kan 25 poin rito artinya 25 poin rito itu 18 kan satu tiket kan nah itu sudah 6 juta masih punya kelebihan 9 poin rito Bapak kalau seorang 21% tabung lagi tuh 9 poin rito nya gak hangus gak akan hangus ditabung lagi untuk Anda sebagai 21% jadi nilai uang yang ditransfer ke rekening Anda adalah 16.675.000 kalau bisa sponsor 25 orang dalam satu bulan dengan paket bis dan ini sudah banyak yang terjadi gitu senang sekali mereka karyawan ya gaji 3 juta 5 juta eh dari KK bisa dapat 16 juta bingung ini gak salah ngitung bener silahkan Anda hitung sendiri sudah sudah transparan memang sudah ada sistemnya by system makanya banyak yang terbingung bingung gitu ya PNS-PNS yang yang sudah kerja 30 tahun 40 tahun kemudian mereka dapat uang pensiun mungkin 3 juta gitu ya 5 juta sponsor orang 25 paket aja dapat 16 juta mereka udah bingung sekali 3 kali dari uang pensiunnya ya nah ini banyak teman-teman kita bisa bantu banyak orang untuk dapat penghasilan tambahan maupun penghasilan besar dari program KK ini ya ini belum termasuk travel reward ya tadi saya bilang ya 25 poin rito itu sudah dapat 1 tiket lebih artinya ya Bapak Ibu cukup jelas ya nah ini kita akan berangkat kemana teman-teman ke Bangkok nah sudah jelas ya Bangkok kita tujuannya 1 titik adalah Bangkok yaitu ulang tahun ke-25 KK Indonesia ya diadakannya bukan di Indonesia kemarin kita adakan di Bali waktu ulang tahun ke-20 sekarang ulang tahun ke-25 bukan di Indonesia lagi tapi kita mau dekat dengan KK Internasional yaitu induk perusahaan KK Indonesia ini kan induknya ada di Thailand jadi ini langsung kita bertemu dengan chairmannya KK Internasional Mr. Itisak Ampanyut di sana kemudian kita akan ini kunjungan ke kantor pusatnya Bapak Ibu lihat di tengah ini ada gambar kantor KK Internasional di Bangkok kemudian kita akan jalan-jalan di sekitar Bangkok tentunya banyak tempat bagus-bagus di sana tempat wisatanya makanannya enak shoppingnya juga murah dan kita akan adakan di hotel Berkeley hotel yang di pusat kota dan itu di hotel bintang 5 tentunya sudah ada programnya semua kita akan bikin gala dinner yang luar biasa di sana Bapak Ibu siap-siap pakai toksedo yang cowok pakai toksedo yang cewek pakai gaun seru banget menurut ini acaranya oke Pak Jarot siap-siap Pak Jarot bawa tim Pak Ateng apa gitu semua ini apotek PHS kita hebohin di sana ya Pak halo Pak Jarot nah siap berangkat ya oke ini jadi sudah ada programnya kemudian ini yang program tadi 9 poin berita sudah saya sampaikan sedikit lagi sampaikan disini adalah ini ada video support ya teman-teman semua yang pernah waktu itu saya share juga kalau Bapak Ibu mau ada 15 video baru ada 11 ada di Youtube channel Yes Bandung ya Yes Bandung nanti kita bisa linknya saya bisa kirimkan di apa di grup ya grupnya apotek PHS untuk mensupport mensupport mengenai pengetahuan mengenai langkah-langkah apa yang harus dijalankan di KK kemudian apa itu bisnis direct selling KK kemudian apa sih kelebihannya silahkan Bapak Ibu boleh nonton ada 11 video yang sudah siap masih 4 lagi yang akan nyusul untuk support mengenai kita ini adalah satu tambahan support system kita dalam bentuk video di Youtube ya linknya pernah dikirim dulu nah nanti kita bisa kirimkan lagi untuk link-linknya ya oke cukup mungkin itu saya ada beberapa video produk unggulan tapi nanti boleh kita bahas setelah sesi Q&A mungkin ya kalau diperlukan kita boleh saya akan sharing di video-videonya sekarang saya selesaikan dulu sebentar ini saya mau selesai berbagi mana saya punya ini oke ya baik Pak Jarot terima kasih sudah selesai Pak Jarot oke ya terima kasih Pak Joss untuk presentasinya silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan ya silahkan ditulis di chat atau mau resign juga boleh nah mungkin sebelumnya pertanyaan dari saya Pak tadi kan dibilang apa namanya Mr. Kayu Klus mewakili teman-teman juga kalau rekrut segini ada orang belanja segini komisi di transfer ke rekening itu langsung masuk rekening kita atau kita harus withdraw dari sistem langsung masuk rekening Pak per tanggal ya per tanggal tertentu ya di tanggal 10 oke jadi kalau mau ngecek nanti di tanggal 10 ya jadi ada masuk per tanggal 10 oh tanpa harus withdraw ya nggak harus Pak langsung sudah langsung kan pada waktu pengisian daftar sudah ada nomor rekening jadi dia langsung akan transfer secara payroll sistem semua yang dapat bonusnya berapa itu atau komisinya langsung akan di transfer nah kalau perinciannya perinciannya per tanggal 28 ya apanya Pak 28 batas waktu satu bulannya itu tanggal 28 sampai 28 no 28 ke 27 27 atau 28 ya 27 kalau bulan ini khususnya bulan ini kenapa kan tanggal 28 karena 27 nya minggu Pak jadi kalau jatuhnya hari minggu dia mundur sehari jadi ngetongnya satu bulan itu 27 sampai 27 tapi nanti bayarnya di tanggal 10 betul 28 ke 27 Pak 28 ke 27 jadi 28 ke 27 terakhirnya jadi dihitungnya nanti tanggal 10 dibayar karena laporan pajak gitu 27 sampai akhir bulan itu laporan pajak lalu perhitungan sistem tanggal 10 dibayar oke oke nah satu lagi Pak Jarod perinciannya Bapak bisa lihat perincian misalnya terima 10 juta dari mana 10 juta itu kan ada perinciannya oh saya dari sponsor orang berapa dari performance bonus berapa dari KKDID berapa nah yang belanja-belanja dari KKDID kan ada komisi tuh 10% nanti akan ada Pak kolom KKDID berapa nanti total 10 juta nah jadi ada itu tanggal 8 udah bisa lihat Pak oh tanggal 8 sudah muncul reportnya ya bisa ngintip ya bisa lihat dimasuk ke aplikasi lalu dilihat reportnya oke karena saya ikut di tempat yang lain mesti mesti withdraw jadi ada fitur untuk tarik gitu enggak tinggal di klik isi tarik baru pindah tabungan tapi tanggal berapa saja jadi nggak ada batas mau tarik tiap hari juga bisa boleh betul kalau ini langsung otomatis Pak di transfer tapi per tanggal 10 oke oke teman-teman juga penekanan aja ya tadi ya di atiket itu tiket land tour land tour itu artinya tour darat nah itu selama di Bangkok nginep makan bus apa segala macam nilainya 6 juta tapi Jakarta PP Bangkoknya bayar sendiri Pak ya betul makanya kalau dapet 3 tiket 1 dipakai yang 2 diuangkan misalnya untuk beli tiket Jakarta Bangkoknya tapi itu nanti Jakarta Bangkoknya apa ada yang mengatur misalnya dari KK untuk ini rombongan booking tiketnya gitu Pak enggak Pak kita grup-grup aja sendiri Pak oh jadi misalnya katakanlah nih saya punya grup IHS yang mungkin nanti kita coba booking bareng-bareng gitu bisa ya boleh tapi benar dasarnya itu sendiri-sendiri jadi gini Pak kenapa enggak termasuk tiket kenapa enggak termasuk tiket karena kan ini se-Indonesia Pak lain-lain ada yang Surabaya ada yang Papua betul kalau semua dari Jakarta mereka harus terbang lagi dari Papua ke Indonesia berapa juta dan kalau enggak pergi bisa diuangkan makanya KK mengaturnya pokoknya ketemu di Bangkok semua mau dari Surabaya langsung Bangkok mau dari Medan langsung Bangkok mau dari Jakarta langsung Bangkok dari Semarang langsung Bangkok emang enggak jadi supaya kalau enggak kan kena biayanya kalau semua dari Jakarta apalagi yang sudah pernah ke Bangkok katakanlah sebelumnya udah pernah makanya diuangkan aja gitu ya betul tapi kalau saran saya ayo kan sering nih ke Bangkok tapi bersama KK kan belum nah kita buktikan jalan dalam bersama KK gimana untuk lentur kali yang ke Bangkok tahun ke depan sudah dapat angkanya Pak enggak sampai 6 juta 5 juta 500 jadi masih punya 500 ribu lebih untuk kita beli tiket oke tapi keren bisa diuangkan itu keren saya beberapa jaringan kalau enggak berangkat ya hangus gitu betul di proses kita boleh dicairkan asal satu dipakai ini juga saya ke Bali ini dapat 4 tiket mau ngajak istri istri sudah dapat satu mau ngajak anak anak sudah dapat juga akhirnya dikasih saran Pak biar anak buahnya semangat kan memenuhi syaratnya misalnya 10 kaki ini kan 18 ini yang yang 9 aja Bapak kasih yang 8-9 yang hampir memenuhi syarat kasih tiket oke kalau di di KK ketentuannya Pak itu yang diberikannya enggak boleh ke orang lain jadi hanya ke keluarga inti kalau ke orang tua atau anak itu masih bisa keluarga inti tapi kalau sudah di luar keluarga inti enggak bisa Pak jadi operasi ke mitra enggak mitra harus cari sendiri mitra itu harus cari sendiri gitu kan caranya sudah ada caranya juga gampang banget kok iya tau iya balik-balik oke setelah yang tanya Pak Adi ya Pak Adi Silahkan Pak iya selamat malam Pak Jarod iya malam saya dari dari PAS Makassar oh Pak Tiger Semarang Pak Adi Semarang bukan ya jadi begini apa namanya saya mau bertanya ada misalnya saya punya konsumen nah kalau dia membeli memesan langsung apakah bisa maksudnya memesan langsung ke web atau ke mana Pak jadi ya jadi aku berikan dia punya kan sudah tahu saya punya web tapi web saya itu kan Makassar sedangkan dia misalnya berdomisili di Surabaya atau di Jakarta nah apakah bisa atau tidak bisa bisa Pak jadi sebenarnya gini Pak nama apotek PHS kota itu ide dari saya ya karena ada apa saya membangun jaringan PHS Pola Hidup Sehat ini namanya lagi bagus membernya nambah terus tiap bulan itu nambah seribu seribu seribunya satu BA grup lah kira-kira 800-600 sampai seribu orang akhirnya saya punya ide ke Pak Jos Pak kelompok saya tak kasih nama apotek PHS lalu nanti ada PHS Makassar PHS Surabaya dan seterusnya nah itu hanya sebuah nama bahkan kalau misalnya berjalan sebulan dua bulan ada waktu kesempatan ganti nama tiga kali ya Pak jadi nanti bisanya nih aduh saya mau pakai nama ini aja dah suplemen sehat Indonesia jadi nggak ada PHS-nya nggak apa-apa juga Pak Bapak dibawah saya dengan nama suplemen sehat Indonesia atau sekarang ini dengan nama PHS Makassar katakan ya tapi Bapak boleh bagi ke teman yang ada di Papua Kebaya Medan tapi kasih catatan ya note Pak Pak teman-teman aku punya apotek nih online walaupun namanya Makassar Bapak Ibu bisa beli kok dari Medan dari Surabaya nanti kalau yang teman tinggal di Surabaya tolong waktu milih gudang pengiriman pilih aja gudang Surabaya itu juga bisa sehingga teman-teman nanti akan dapat ongkos kirim yang murah jadi namanya PHS Makassar tapi Bapak boleh kirim ke teman di Surabaya di Papua di Medan mereka nanti ongkos kirimnya bukan dari gudang Makassar dari gudang terdekat dan Bapak dapat komisinya kalau mereka misalnya tertarik untuk jadi gabung juga yaudah pokoknya mungkin yang ini kan jilanya angkatan pertama aja ditatawari nama pakai PHS Makassar PHS Surabaya nanti kalau udah setiap kota ada ya mungkin kreativitas masing-masing aja pokoknya di bawah pakai nama apa terserah atau mau PHS bone boleh atau kalau nggak nggak usah pakai PHS kota pakai nama sendiri karena lintas wilayah Pak oke baik sudah mengerti Pak pertanyaannya apakah konsumen ini kalau dia membeli langsung dari website dengan menggunakan website saya apakah dia juga langsung mendapat potongan atau bagaimana atau harga normal sesuai dengan katalog orang yang pembeli ya maksudnya Pak orang dibawa Pak beli atau beli jadi reseller pembeli pembeli oke pembeli konsumen silahkan Pak Jos kalau pembeli dia dengan harga yang tercantum di situ Pak jadi 10% komisinya masuk ke Bapak jadi untuk konsumen beli dengan harga yang tercantum di situ Pak misalnya harga kalung KK Life Force 1.600.000 yaudah 1.600.000 160.000 rupiah ditransfer ke rekening Bapak di tanggal 10 kecuali kalau memang ada harga khusus ada diskon nah itu dia terima iya betul dia terima sesuai dengan diskon ya betul jadi kalau yang promo misalnya konsumen Bapak beli yang promo tetap dia mendapatkan harga promo tapi 10% tetap Bapak dapat dari harga promo gitu baik Pak nah kecuali kalau memang dia mau juga ikut sebagai masuk di bisnis atau mau di reseller baru nanti dia mendapatkan apa namanya diskon khusus ya dan dapat web tool lah Pak ya oke itu itu pertanyaan saya yang pertama yang kedua yang tadi saya dengar yang Bapak jelaskan mengenai ada tingkat-tingkat 3% 5% 8% dengan angka PPV ya ya nah pertanyaan saya adalah kalau seandainya saya mendapatkan apa namanya PPV PPV yang pertama yang 3% baru 3% nah terus selama 1 bulan atau 2 bulan saya ada tulis disini Pak selama 1 bulan atau 2 bulan tidak nambah saya punya PPV nya itu nah itu gimana tetap Pak itu peringkat rate tidak pernah turun lagi Pak oh oke jadi walaupun saya sudah 5% atau sudah di tingkat 8% nah tidak ada masalah walaupun tidak bertambah meskipun Bapak tidak belanja apapun pada bulan tersebut Bapak tetap tidak balik lagi ke 0 tapi tetap Bapak posisi terakhir oh oke baik bisa naik bisa turun bisa naik Pak Jarot kalau sudah jadi kapten masa jadi kopral lagi gitu ya Pak bisa naik bisa naik gak bisa turun bisa naik gak bisa turun ini Pak bukan Yoyo kalau Yoyo kan gitu Yoyo kan naik turun naik turun gitu ya Pak iya iya kita tidak mengenal sistem Yoyo kita fix aja semua dihakai udah pernah sampai 8% ya 8% jangan turun lagi kan sudah pernah sampai situ oke baik Pak nah itu penting supaya waktu kita mengajak orang kita juga bisa jelaskan begitu Pak ini salah satu kelebihan KK karena kita selalu menghargai apapun usaha setiap orang itu sekecil apapun kita berikan satu penghargaan sudah mencapai 8% ya gak turun lagi meskipun pada bulan tersebut dia 0 sama sekali tidak belanja no problem ya oke baik Pak dan cuma ada tambahan yang sebenarnya sudah dijawab oleh customer service tadi yang ditayangkan hari ini itu ada penjelasan tentang apa namanya itu suplemen suplemen apa ya tadi green food ya green food maksud saya mungkin setiap produk yang di yang di jual mungkin ada singkatan-singkatan begitu supaya memudahkan orang mencerna bahwa oh ini fungsinya ini ini fungsinya itu ya siap hanya itu aja Pak jadi supaya lebih mudah untuk menjelaskan ke orang daripada harus dari awal sampai maksudnya kalau ada tayangan panjang-panjang nah itu mungkin kalau ada yang sudah khusus nah itu perlu detail tetapi kalau ada hal-hal yang tidak khusus hanya untuk ya meningkatkan antibody atau apa mungkin tidak perlu sampai terlalu panjang karena kalau terlalu panjang menyita waktu belum tentu orang mau dengar gitu Pak kalau singkat-singkat nah itu mungkin lebih mudah gitu ada Pak jadi Pak Wijaya Pak apa panggilnya Pak Ari ya Pak-apak tadi Pak maaf ya Wijaya ini yang tadi contoh itu salah satu yang super green food nanti ada lagi Pak beberapa dari produk-produk lain yang saya akan share juga di grup atau Pak Wijaya bisa lihat di Telegram Pak Wijaya punya aplikasi Telegram gak? aku tidak buka soalnya saya takut di hacker oh tapi kalau Telegram di Telegram itu keke banyak sekali Pak jadi Bapak bisa lihat di sana video-video singkatnya Pak dari setiap masing-masing produk jadi Telegram ya Bapak install aplikasi Telegram lalu Bapak search KKI KKI nanti KKI Natest KKI Super Green Food KKI KKI Life Force KKI Niwana semua produk ada keterangannya ada artikel-artikel maupun ada video ya video-video singkat Pak 1 menit 2 menit 3 menit gitu kira-kira Pak jadi ada testimoni KKI testimoni itu semua banyak testimoni Pak ada testimoni kesembuhan ini banyak sekali sudah ratusan video Bapak bisa lihat di Telegram ya aplikasi Telegram Bapak search KKI nanti ada produknya apa ataupun mau testimoni KKI testimoni gitu ada nanti Bapak search aja di Telegram ya Pak oke baik terima kasih nah ada saya punya pertanyaan khusus untuk Pak Jarod tapi saya tidak tahu apa Pak Jarod bisa jawab atau tidak Pak apa itu kalau agak Pak Jarod saya jawab nah begini Pak Jarod saya barusan ini dengar ulang kembali karena bicara tentang probiotik probiotik sama kefir baru tadi aku dengar-dengar nah terus saya ingat Pak Jarod sempat ngomong bahwa daripada suplemen-suplemen saya paling tidak suka yang suplemen-suplemen lebih baik yang jelas-jelas fresh sudah tahu ada penggantinya yang justru lebih lebih murah lagi nah kenapa harus pakai suplemen nah sekarang tiba-tiba Pak Jarod saya lihat Pak Jarod sendiri sudah mulai minum suplemen juga nah mungkin ada sesuatu yang menarik sehingga Pak Jarod sampai minum nah ini ini oke nanti habis ini Pak Ateng ada pertanyaan mengenai persyaratan lentur bisa dilihat di mana tapi saya jawab dulu memang saya sebenarnya jarang sekali minum suplemen karena sebenarnya ya mengusahakan selama ini namanya food combining food balancing jadi saya mencoba untuk makan misalnya sayur dan buah dalam satu minggu itu semua warna masuk ke mulut saya biru ungu kuning hijau merah itu semua warna saya kejar kulkas saya itu penuh dengan warna-warni buah beli salat cuma dua biji beli apel hijau dua biji jadi kalau beli itu dikit-dikit tapi jurnisnya banyak kalau kasih sampai penuh aneka warna ada delima ada jeruk ada kiwi ada macam-macam itu memang butuh konsistensi dan harganya juga tidak murah untuk melengkapi itu terus singkat cerita saja saya itu tes jumlah antioksidan dalam tubuh jadi kan saya itu memang orang yang rajin ngetes-ngetes nah kok saya sudah makan seperti itu kok ada yang jumlahnya antioksidan itu kurang terus saya ketemu dokter Genti Nanere yang juga mendalami imun dan terapi dia bilang Pak kalau sudah umur 50 ke atas memang walaupun diusahakan makan yang selengkap mungkin itu ya susah Pak untuk ideal suplementasi dibutuhkan tapi ada yang beberapa suplementasi yang misalnya misalnya kan vitamin A vitamin B vitamin C vitamin D vitamin K lalu banyak buah nanti kita kayak orang minum akhirnya saya pilih beberapa dan saya gilir jadi misalnya sekarang ini saya mencoba untuk spirulina dan chlorela lalu saya tambah dengan yang salmon peptide karena disitu ada ya saya tertarik dengan salmon peptidenya dan juga glutathione tapi saya hanya rencana ya nyobanya misalnya satu paket nanti dua bulan lagi dan saya sudah beli yang berikutnya adalah romil gitu ya itu kan wah untuk ini-ini jadi saya lihat nutrisinya tapi saya pikir saya gak akan ini aja kan dari dari kakak ini kan ada yang menurut saya unggulan ya unggulan itu ya romil spirulina lalu nirwana ya ini bagi saya atau mau ditambah yang salmon peptide ya empat lah tapi saya kombinasinya hanya dua ini dan ini ini dan ini untuk penambahan karena kan saya ukur tapi selama ini saya ngukur sudah ada kenaikan itu yang membuat saya suplementasi sebenarnya saya sudah diingatkan banyak teman-teman dokter cuma selama ini enggak gak butuh yang penting saya makan tapi saya pikir kalau saya mungkin masih bisa karena konsistensinya untuk makan food balancing food combining itu kuat tapi orang lain waduh kemarin begitu ada camp kita bikin camp itu diukur antioksidan mayoritas peserta hancur hancur ternyata gak gampang untuk bisa lengkap dan imbang dari segi lengkap imbang kedua dari segi usia jadi begitu bertambah usia makan lengkap pun gak semuanya keserap akhirnya memang butuh suplemen-suplemen yang memang sudah diproses sehingga penyerapannya jauh lebih mudah jadi itu mungkin kalau dari saya itu nah kalau kefir sebenarnya bukan suplemen dia makanan makanan mikronutrien dalam arti probiotiknya aja yang paling utama dari kefir justru itu probiotik tapi kalau kefirnya dari buah-buahan ada tambahan antioksidan dan vitamin begitu kefirnya dari susu dia ada tambahan protein tapi probiotiknya nah kalau misalnya untuk cari yang ada di spirulina ya di kefir gak ada misalnya kayak gini apel sama kiwi bagus mana ya duanya bagus tapi yang ada di kiwi gak ada di apel yang ada di apel gak ada di kiwi yang ada di kefir gak ada di raw meal yang ada di tapi kalau raw meal dibandingkan misalnya mau nyampur-nyampur sendiri gitu ya daun kelor kering tambah tambah bekatul tambah chiasit tambah flexit waduh nyampurnya banyak banget oke itu yang dari saya di luar topik mungkin ada pertanyaan dari Pak Ateng itu Pak Jos yang soal persyaratan ada di mana makasih Pak Pak Bijaya ya terima kasih Pak Jarod soalnya saya sama dengan Pak Jarod saya tuh jarang makan suplemen walaupun dokter bilang begini-begini saya tidak suka makan suplemen nah justru saya tertarik ini Pak kenapa saya beli gara-gara-gara Pak Jarod saya lihat loh Pak Jarod sekarang minum jadi saya beli yang sesuai dengan petunjuk Pak Jarod ya empat itu nah saya pilih yang mana ya gak ada paketnya oke Pak terima kasih Pak Jarod yuk makasih mungkin sedikit saya tambahkan Pak jadi Pak Pak Wijaya jadi Pak Jarod ini juga bukan kan tadi sudah dijelaskan ya memilih memilih suplemen nah saya sampaikan suplemen herbal tuh banyak tapi ada dua jenis herbal yang bersifat obat ada yang herbal bersifat nutrisi nah saya juga baru belajar itu Pak jadi herbal tuh gak semuanya satu jenis tapi ada dua herbal yang bersifat obat dan bersifat nutrisi lalu herbal juga ada yang ada sintetisnya ada yang 100% alami ya kan yang kita ngomong nih dari kemat tadi super green food raw meal miwana itu 100% alami jadi yang dibilih oleh Pak Jarod itu produk-produk yang 1% alami kenapa disebut alami ciri-cirinya apa alami itu satu bisa dikonsumsi oleh semua usia ya itu satu kalau yang buatan sintetis coba Bapak perhatikan anak-anak suplemennya beda dewasa suplemen beda lansia suplemen beda betul nah itu adalah dibuat khusus usia secara sintetis tapi kalau yang alami semua boleh makan bahkan yang sedang menyusui juga masih hamil juga boleh makan ibu hamil ya jadi itu ciri-cirinya 1% alami semua produk yang kita sebutkan yang dikonsumsi Pak Jarod yang saya konsumsi juga itu dari sebelum lahir sampai sebelum meninggal Pak hidupnya seperti itu Pak jadi tidak ada batas orang usia berapa hanya dosisnya aja bukan dosis sebenarnya jumlahnya gitu kan keperluannya orang yang lanjut usia dengan yang masih anak-anak kan pasti berbeda yang kita nih yang udah 60 ke atas misalnya butuh lebih banyak nutrisi tadi Pak Jarod bilang 50 ke atas nah kita ada aturannya tapi kalau hanya dibedakan dari jumlahnya saja tapi kalau jenisnya nggak beda-beda satu macam itu aja bisa dimakan semua nah itu ciri-ciri 100% alami begitu saya tambahkan jadi tepat yang sudah Pak Jarod pilih maupun Pak Wijaya pilih maupun teman-teman pilih dan saya juga seperti itu karena saya juga nggak mau yang sifatnya buatan atau sintetis itu sedikit banyak ada unsur kimianya paling bagus adalah yang 100% natural jadi yang sifatnya juga herbal secara nutrisi boleh long term saya minum Super Green Food 2007 Pak saya sudah minum 16 tahun saat ini ya jadi dan saya cek kenapa sangat membantu dulu saya makan obat yang banyaknya tapi sekarang sudah lepas obat semua dan saya konsumsi ini makanan jadi obat jadi bukan obat jadi makanan ya Pak ya makanan jadi obat tapi yang harus alami sehat tanpa obat tapi harus yang alami nah kayak gitu Pak ya baik itu tambahan kemudian menjawab terima kasih Pak sama-sama Pak Wijaya dari Pak Ateng ya persyaratan Lentur bisa lihat ada Pak di brosur GO 1% Bapak buka coba lihat Pak brosur GO 1% yang warna hijau brosur GO 1% itu di dalamnya nanti ada Rito brosur GO 1% kalau di aplikasi juga ada Pak ya di bisnis kit Bapak cari Pak Ateng melihat di bisnis kit Bapak brosur GO 1% kalau yang yang tidak ngambil paket bis kan nggak dapat brosur cetak di aplikasi ada ya bisa beli di kantor Rp20.000 tapi mulai tanggal 21 Agustus Pajarot semua yang Rp200.000 dapat juga Pak oh oke kalau yang yang ambil ini brosurnya disini nih teman-teman betul yang hijau ini lalu lihatnya di yang tengah nih Bangkok Thailand Lentur only ya oke ada tulisannya disitu Lentur ya oke nah jadi disitu Pak Ateng ada Lentur only nah jadi sudah di cek Lenturnya 5,5 jadi Bapak masih punya refund Rp500.000 untuk nanti beli tiket ke Bangkok Jakarta Bangkok kurang lebih 2,8 2,9 itu kalau beli sekarang nggak tahu kalau nantinya belinya nanti kita berangkat tanggal 1 sampai 4 Maret Pak 1 Maret berangkat 1 sampai 4 Maret jadi Pak Jarod boleh diagenakan kayaknya itu harus dikosongin jadwal ke Bangkok nih Pak 1 sampai 4 Maret jadi gini nanti saya akan perkenalkan dengan Chairman KK Internasional nah Pak Jarod dan tim Apotek PHS kita langsung lihat ke sana ketemu dengan orang Bangkok orang Thailand di sana itu yang konglomerat di sana itu yang punya KK Internasional itu Ampanut Group di sana namanya ada pabrik macam-macam usahanya banyak sekali ada bank dan sebagainya jadi ini perusahaan besar di sana dan salah satunya KK Internasional Indonesia cabangnya yang didirikan tahun 99 perusahaan Ampanut Group itu KK Internasional 93 tahun 1993 nanti teman-teman akan kita kumpul ketemu dengan Chairman di sana dan juga ke kantor pusat KK Internasional dan ikut perayaan ulang tahun ke-25 KK Indonesia di sana ya Pak Jarod 1-4 oke saya langsung di agenda kalau nggak keburukan Maret Maret itu ya oke jadi Pak Ateng sudah jelas ya ada di dalam Go 1% ya sudah silahkan teman-teman lain yang mau nanya kalau ada masih ada satu tiket hanya untuk satu orang atau untuk suami istri dari Pak Wijaya kalau mencapai 18 poin rito satu tiket Pak mau dipakai istri mau dipakai bapak silahkan tapi baiknya dua tiket dong kalau mau suami istri jadi 36 paket Pak sampai Desember 36 paket untuk dua tiket bagusnya sih lebih supaya dapat uang lebihnya 6 juta itu nanti bisa dipakai buat tiket buat yang lain-lain ya paling nanti kalau misalnya ya kurang satu kurang satu poin kurang satu paket yaudah beli produk 2 juta supaya dapat tiket 6 juta paket biskont balik lagi kalau kurang 1-2 kakek yaudah beli atau daftar atau beli kan bisa dikonsumsi sendiri itu produknya atau dijual baik Pak Ateng ada yang mau ditanyakan atau yang lain teman-teman yang lain Ibu Lice dan Ibu Hesti boleh Pak Ateng sudah sudah pak sudah jelas ya oke sudah jelas Pak Ateng sudah cek belum itu di laporan omset sudah berapa poin rito pak belum cek rito saya kayaknya belum keluar pak kan sebentar saya cek bapak punya oh bapak kan baru 8% belum 15% pak iya belum keluar Pak Jarot Pak Jarot sudah keluar iya Pak Jarot mungkin ada sudah mendekati 9 itu bapak oke ya ya September nambah lagi nambah lagi pasti jadi Pak Ateng kalau mau langsung kalau misalnya dalam September Bapak bisa 18 paket itu tidak usah nunggu 15% sudah laksa 1 tiket Pak eh Pak kalau sekarang misalnya Agustus ini kan dapat 8 ya ya itu nanti diakumulatif ya September ya sampai September periodenya sampai September sampai September ya makanya nanti kita September awal September kita bikin seminar ya karena seminar itu ya tentu berdampak ya seminarnya begitu edukasi dan produk knowledge atau edukasi plus produk knowledge sedikit lebih nendang lebih banyak orang yang ya memang ada suka yang yang nanti kan yang pendek-pendek versi 2 menit versi 2 menit akan dibelas juga tapi yang seminar itu kan ya tak lihat juga di zoom yang apa namanya setelah di upload pun yang lihat juga udah sampai hampir seribu orang dia naik terus tentu itu akan menambah juga awareness dari grup anggota grup PHS mereka sudah lihat Youtubenya nanti begitu si post link-linknya ya harapan saya sih itu membuat mereka akan membuka link kota terdekat tapi teman-teman sendiri yang sudah punya link sebenarnya bisa dibagi lintas kota lintas kota seluruh Indonesia tidak ada batas wilayah karena ini online penyebutan apotek kota sebenarnya untuk kita kita secara psikologis orang-orang kota itu ketika dikasih tahu maka gue beli yang ini aja nih dari Makassar tapi teman-teman nanti broadcast aja ke teman seluruh Indonesia dengan penjelasan seperti tadi bahwa bisa beli pakai link saya dari manapun Anda berada jadi kita jualnya ke seluruh Indonesia dengan penjelasan Jabri satu persatu kita broadcast ke teman-teman tapi yang di kota masing-masing kan kita bisa sebarkan di WA Group di komunitas teman-tetangga yang satu kota harapannya untuk nge-grab yang sekota gitu ya oke ada masyarakat lagi tapi ternyata juga banyak juga Pak yang udah join Kiki ya Pak ya udah lama nih makanya dikasih nama baru yang join Kiki banyak tapi lebih banyak lagi yang belum Pak gitu loh Pak jadi banyak sih tapi lebih banyak jangan jauh lebih banyak yang belum Pak gak pernah habis Pak 300 juta yang di Indonesia 24 tahun aja setiap bulan ribuan masuk Pak iya 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 nah jadi gak ada di Indonesia nih luar biasa makanya semua mau bisnis di Indonesia gitu loh masyarakatnya tuh luar biasa gitu jadi penambahan bayi aja 5 juta Pak 1 tahun 5 juta sama Singapura aja banyakan bayi Indonesia Pak iya betul ya iya kok ini Pak kita belum ngomong bicara pangsa pasar wanita loh pangsa pasar wanita apa pembalut itu salah satunya itu luar biasa itu 75 juta wanita Indonesia yang lagi menstruasi Pak makanya minggu depan eh 2 minggu lagi kita bisa punya 0,1% aja udah berapa itu ya yang bisa pakai 0,01 aja berapa itu udah bisa kita hitung jadi ini luar biasa memang pangsa-pasarnya jadi ya siap-siap aja Pak makanya ini basenya sudah disbuatkan oleh Pak Jarot juga brandingnya lalu disupport oleh KK dengan platform digitalnya disupport dengan produk-produk yang memang berkualitas yaudah tinggal kita go aja Pak Pak Sandiaga Uno udah bilang kalau yang namanya kesehatan itu trend yang gak akan pernah berhenti Pak jadi Bapak di industri kesehatan itu Bapak bisnisnya gak kenal krisis Pak kemarin kita krisis pandemi itu malah naik berapa kali lipat Pak orang sakit mungkin banyak muka aware lebih aware Pak jadi begitu kena COVID begitu waktu itu awareness kepada health itu jauh lebih meningkat mungkin Pak Jarot juga ngalamin waktu kemarin itu ya Pak pandemi itu kan berlatih olah nafas lebih banyak lagi yang ikut makin banyak yang ikut karena itu salah satunya efeknya maka awarenessnya kepada kesehatan lebih meningkat kecerdasannya lebih bagus ya ini ada pertanyaan Pak Joss kalau Pak mau nanya kalau member kita mempunyai member lagi punya member lagi benefit buat kita apa saja yang tadi saya jelaskan bahwa dari Bapak punya partner-partner lebih banyak kenapa? karena otomatis kesatu waktu mereka join Bapak Ibu dapat komisi sponsornya dari sponsor itu jelas kedua dari yang PV mereka hasilkan itu kan akan mengupgrade rate-rate-nya Ibu Bapak semua naik jadi ada omset jaringan ya Pak ada omset jaringan ini grup kita bicara grup jadi kita bicara sukses bersama jadi mitra-mitra Ibu Bapak naik rate-nya Bapak juga terdongkrak naik sebagai yang pelopornya pelopor grup Bapak ini ya kan misalnya Apotik Makassar nah grup Makassar semua makin banyak member yang pemakai maupun yang partner itu akan mengangkat rate Bapak dan kalau sudah sama peringkatnya nah ini belum ada yang nanya nih kalau saya sudah 15 ketemu 15 kan gak ada selisih 0 gimana caranya Bapak harus 21% supaya punya selisih 6% gitu nanti pertanyaan berikutnya Pak kalau 21 ketemu 21 gimana KK sudah siapkan lagi proteksinya ya itu yang sebelah kanan tadi ini gitu Pak Jarot ya jadi kalau misalnya seorang 21% ada lagi mitra kita yang 21% gak apa-apa dusul bagus KK sudah siapkan ini nah ini yang saya jelaskan sekarang sebentar nah ini yang saya kasih lihat ini dia nah sorry nah ini Pak jadi kalau 21 ketemu 21 ini dia bagi hasilnya di sini nih 30% semua jadi ini dapet nih dari BV-nya mereka jadi contoh contoh ya Pak Jarot 21% 5 juta PV Group Pak Ateng juga 5 juta PV Group bisa kan Pak Ateng begitu betul ya Pak Jarot jadi kan kalau 21 min 21 udah gak ada selisih tapi gak usah khawatir ini ada bagi hasil 30% dari mitra kita yang mencapai 21% PGBV-nya berapa dapat 30% karikan itu Pak 1,7an kira-kira dari satu cabang yang menghasilkan 5 juta PV 21% 21% kalau punya 2 cabang yang mencapai 21% maka dapat lagi 30% dan kalau di bawahnya juga ada yang 21% lagi terima royalti lagi 8% dan otomatis peringkat naik jadi Ruby Star Manager kalau 21% 3 bulan berturut-turut ini 3 peringkatnya jadi Star Manager kalau Ruby Star Manager ini 1 dan 2 ini adalah jumlah 21% dalam grup Bapak jadi kalau Pak Jarot melahirkan cabang 1 21% ataupun Pak Ateng punya satu mitra lagi 21% Pak Tio misalnya Pak Tio 21% Pak Ateng akan menikmati 30% dari omset grupnya Pak Tio nah kalau Pak Tio punya lagi di bawahnya kalau Bapak sudah punya 2 yang 21% pisahannya beda jalur Bapak menikmati lagi 8% dari bawahnya Pak Tio jadi punya cucu punya cicit ada gunanya karena akan membuat punya 2 kaki yang 21% membuat 2 kaki yang mereka manajer jadi yang disebutnya leg itu atau kaki itu adalah yang 21% Pak Jarot 21% makanya untuk mereka 21% mereka harus beranak cucu jadi ketika ketika anak kita beranak cucu untungnya kita akan kedongkrak ke atas terus royaltinya makin basat kalau punya 3-4 cabang yang 21% maka menikmati royaltinya lebih besar lagi ini dari anak 30% dari anak dari cucu 16% kalau 3 kalau punya 4 22% dan uniknya Pak Jarot uniknya ataupun Pak Ateng ataupun teman-teman yang lain ini bukan level jadi ini kan kelihatannya level 1 level 2 level 3 selesai bukan kayaknya bukan sistem level kayaknya sistemnya generasi nah jadi anak semua 1 level terdekat jadi yang terdekat mencapai 21% itu akan dapat 30% royalti dari 5 juta PV sekian 5.750.000 PV jadi 1.700.000 sekian terimanya dari 1 titik yang 21% anak nah kalau dari cucu itu yang contoh lah kita bicara 3 kaki ya 3 leg ini 16% itu bukan hanya di 1 level saja 16% bukan hanya cucu tapi kalau belum ada yang sama 3 pisahan 3 leg itu terus Pak lanjut terus Pak mau sampai kedalaman 10 juga sama Pak atau 20 asal belum ketemu yang sama dengan kita posisi 3 3 pisahan ini 3 cabang jadi selama belum ketemu yang 3 cabang dia akan lanjut 16% 16% 16% 16% dari omset BV grupnya si yang 21% itu sampai ketemu yang 3 lagi baru keluar namanya dynamic bonus 8% sampai ketemu yang 3 lagi Pak di kedalamannya jadi bisa sampai 20-30 level ini bahkan lebih bisa sampai 80 ini yang besar sekali Pak hasilnya disini yang 3 ada ada mitra kami yang 3 punya 3 saja cabang tapi di kedalamannya ada yang sampai Royal CSD gitu Pak nah itu terimanya bisa 40 juta Pak 1 bulan ngapa-ngapain cuma punya 3 grup aja pasif income-nya puluhan juta itu punya cuma baru 3 gimana kalau 8 nah kan gitu Pak jadi intinya 21 ketemu 21 kan sudah nggak ada disini proteksinya gitu jadi di KK itu nggak ada konflik Pak jadi nggak ada yang eh kamu jangan naik 21 ya nanti aku nggak ada perselisihnya nggak justru kita malah membangun mereka supaya mencapai sebanyak-banyaknya bahkan lebih dari kita nggak apa-apa peringkatnya tetap kita menikmati royaltinya begitu jadi disini bukan piramida seperti begini tapi piramidanya terbalik begini Pak ayo kita ajak anak-anak semua Pak mitra-mitra kita ke atas semua mencapai peringkat tertinggi jadi saya juga makanya ingin mengajak Bapak Ibu semua saya sudah mencapai Royal CSD saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mencapai Royal CSD karena saya sudah menikmati ini puluhan tahun belasan tahun ini gitu ya jadi inilah filosofi di KK kita sama-sama bertumbuh kita grow together go together dan grow forever begitu Pak ini secara singkat dulu supaya nggak bingung ya gitu lah pokoknya kalau 2-1 ketemu 2-1 udah masuk ke kanan ini Pak jadi teman-teman paling gampang kita melangkahnya bertahap sekarang kita di 3% gimana naik 8% nanti kan diingetin nih Pak Jerot Bapak sudah satu lagi 15% anak saya aja tak daftarin paling kira bulan ini dapat 6-6 nanti kita gimana mau mencapai kalau kita Royal CSD diterangin sekarang momet kita pusing tapi kalau kita melangkah satu langkah udah 15% gimana mencapai 21 nanti kita ada 21 caranya gimana dia bisa menaik ke atas lagi ke manajer oh ternyata begitu udah aku kejar dah kalau saya sih orangnya saya melangkah satu langkah satu tempat itu lebih gampang karena kalau diterangin semuanya dijelasin kalau saya kalau saya teman-teman ada orang yang cukup detail dengan bagan dengan angka kalau saya orangnya terus-teran nggak terlalu detail dengan angka dan bagan saya melihat 1, 2, 3 langkah ke depan oke gue kerjakan gue kerjakan naik jadi sambil juga learn by doing lalu kita bergerak bareng-bareng pasti sama semangatnya sama nanti kita akan naik tentu akan reseleksi juga oleh seleksi alam tapi kita melangkah satu langkah satu langkah satu langkah pokoknya apa yang dari mulai pendaftaran dulu apa yang daftar gimana ngubah nama web lalu kita mulai mengerti sedikit-sedikit ya kan bebas wilayah terus asal kita rajin baca rajin ikut maksudnya sih kita akan naik terus ya makanya Pak Josh aja ya masih mengembangin jaringannya termasuk saya nanti ketika saya sudah 21% kan saya mau naik untuk saya naik saya harus bangun di bawah saya artinya sistem ini memaksa saya harus bantu teman-teman makanya teman-teman kayak semacam ada dua strategi dikasih wilayah misalnya Makassar tapi juga kembangin secara nasional nanti yang udah kebawah-kebawah namanya mungkin sudah gak VHS kota lagi gak apa-apa tapi Bapak Ibu yang awal-awal ini pegang nama kota dulu untuk tujuan market tertentu gitu ya jadi strateginya kita kira gitu supaya nanti buat naik berikutnya lagi emang namanya online kan bebas wilayah tapi kita dapat dapatkan satu sisi ya untuk dapatkan yang perwilayah dulu itu kan juga kayak step by step ya untuk kita melangkah jadi teman-teman kita berangkat Tareng saya kalau Pak Joss bilang tadi bilang udah puluhan tahun saya baru dua bulan belum masuk belum sampai dua bulan baru sebulan iya betul Pak semua proses Pak proses saya juga sama Pak seperti Bapak-Bapak masih lebih cepat gitu sekarang udah dengan teknologi dulu zaman dulu kan gimana perjuangannya Pak ketemu satu-satu betul jadi teman-teman semua di 21% lah bikin semuanya fokusnya ke capai 5 juta PV Group nah itu yang peringkat tertinggi supaya bisa progresnya juga berlangsung cepat kan ini cuma tujuh peringkat nih jadi kalau kita boleh lihat jenjangnya tuh tujuh aja gitu kalau kita bicara kelas gitu ya kelas satu sampai kelas tujuh aja gitu kayak kita sekolah di sekolahan Pak kan begitu ya tujuh tingkat aja dari seorang manajer Ruby Pearl ini kelompok director nih Emerald Diamond Crown sampai Royal Crown jadi ini manajernya tiga direkternya empat gitu cuma tujuh tujuh step aja sampai dulu sekarang lima belas dulu setelah itu dua puluh satu yang tadi Pak Jarko sampaikan ya lu manajer tuh tiga bulan berturut-turut itu saja sih simple baik itu mungkin yang nanti kita bisa bahas lagi kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ada lagi mungkin yang lain ini oh Bu Hesti ya eh Bu Hera ya Bu Hera tuh Bu Hesti bukan ya Pak apa Bu Hefi Bu Hera ya oh ada Bu Hesti ada Bu Hera beda ini ya Bu Hesti ada Youtube untuk Zoom oh ada Pak Jarot sudah rekam Bu oke ya Bu Hesti Solo ini ada Bu Lice Datu itu yang mana ya Pak halo Bu Lice ini Bapak atau Ibu ya mestinya sih Ibu ya kalau Lice ya silahkan Bapak Ibu kalau enggak ya kita akhirin saya ada video-video nanti akan saya share juga di grup ya yang singkat-singkat ya contohnya nanti ada yang kayak tadi kan demo Super Green Food nanti saya ada yang dari Romil gitu nanti juga akan saya share dan tadi sesuai Pak Wijaya ya usulannya nanti akan kami share secara bertahap begitu supaya teman-teman bisa satu-satu KG Live Force ada KG Live Force ada video Pak ada banyak Pak Pak Ateng kalau mau lihat sebelum nunggu yang saya kirim Bapak bisa search dulu di Telegram Pak iya iya KKI KKI spasi KK Live Force udah langsung disitu lengkap semua Pak Pak Ateng sudah punya Telegram belum? udah udah ya langsung aja explore disana Pak itu udah komplit banget Pak semua produk iya deh nanti saya coba oh landing page Bu Hesti nanya landing page ya landing page itu ya jadi KK sudah siapkan landing page Bu di ini ya di KKD ID kita ya KKD ID kita landing page ini sangat membantu jadi landing page itu setiap ada landing page Nates landing page semua produk-produk KK ada disitu dan di adanya di KKD ID ya Bu ini saya kalau mau praktekan perlu Pak Jarot saya keluarkan landing page ya boleh oke ini saya keluarkan dulu masuk ke web dulu saya masuk ke ini Pak jadi ini harus ada landing page itu adanya di KKD ID tapi harus di ini Bu saya masuk ke KKD ID dulu nah sudah nampak Pak ya ada ya nah jadi teman-teman ini masuk di aplikasi KKBisnis Bapak Ibu KKBisnis Bapak Ibu kemudian nanti pilih KKD ID kan aplikasi KKIndonesia jadi aplikasi KKIndonesia kan ada pilihan KKBisnis sama KKD ID nah ini KKD ID ini yang Bapak Ibu suka ubah nama web isi profile nanti di sini ada menu landing page nah ini di bawah ini landing page store Bapak Ibu klik ya ini ada KKD langsung di nah ini di bawahnya sudah ada landing page semua Bapak Ibu tinggal di view aja ini sudah disiapkan puluhan landing page ya nah tes mengenai SOP salmon omega 3 KK Live Force Bapak Ibu tinggal klik view nah ini sudah landing page nya nah ini sudah disini lalu nanti ada macam-macam disini sudah ada semua ya untuk radiasi nah Bapak Ibu kalau mau pilih lagi yang lain apa misalnya Nates Bapak Ibu view nah ini landing page nya semua Nates kemudian kalau Bapak Ibu mau kirimkan landing page ini ke teman-teman gimana tinggal copy link nya tinggal di copy link nya Bapak Ibu masuk ke yang klik di atas ini di bagian atas Bapak Ibu bisa nampak ya yang ini nih nah ini tinggal di klik copy disalin lalu paste di WA maupun di mana silahkan ini kalau ada di klik info lebih lanjut dia akan masuk ke WA WA Bapak Ibu jadi kalau mereka klik info lebih lanjut otomatis dia ngelink ke nomor WA nya Bapak Ibu yang sudah terdaftar di sistem KKDID kita jadi nanti langsung chatting sama Bapak Ibu sudah di link langsung dari setiap landing page ini ke WA nya Bapak Ibu oke ini adalah untuk yang landing page Bu Hesti cukup jelas Bu oke ya 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 saya pikir cukup buat malam hari ini ya teman-teman nanti kita lanjutkan lagi di awal September dengan product knowledge kelompoknya NATES tapi dengan kita kasih judul untuk ngundang orang mau hadir yaitu mengenai kanker cervix ya dan nanti baru-baru dari setelah belajar edukasi mengenai kanker cervix product yang kita endorse nya adalah NATES ya selamat malam terima kasih banyak Pak Joss untuk pelajarannya malam hari ini saya rekam nanti izin saya upload dan saya post ke WA Group bagi yang belum gak ikut malam hari ini thank you semuanya semoga berharap terima kasih Pak Joss terima kasih Pak Joss terima kasih Pak Joss selamat malam terima kasih Pak Joss